Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Seherah Sisa Kali ini kita akan buat terong bulat atau terong lalap menjadi salah satu menu sehari-hari Yuk kita simak videonya sama-sama Nah disini aku mempunyai terong bulat sebanyak 4 buah Aku beli dengan harga 5.000 rupiah Kira-kira terong bulat ini kemahalan atau harganya memang segitu ya teman Komen di bawah ya Nah ini kita akan potong-potong semua terong bulatnya agak memanjang seperti ini Nah setelah kita potong-potong kemudian kita akan tuang dulu ke dalam wadah yang berisi air Kemudian kita tambahkan garam Nah terongnya ini kita akan rendam hingga warnanya gak berubah Selanjutnya kita akan siapkan bumbunya Disini aku mempunyai 2 buah tomat Udah aku potong-potong ya Kita masukkan ke dalam blender Kemudian juga aku mempunyai 4 siung bawang putih sama seperti tomat udah aku potong-potong 7 siung bawang merah Ini kita masukkan semuanya 10 buah cabai keriting Nah kalau kalian suka pedas kalian boleh tambahkan lagi dengan cabai rawit Ini kita blender dengan menggunakan air Kemudian kita siapkan teflon lalu kita tuang bumbu yang sudah kita blender Kita nyalakan kompornya lalu ini kita akan masak hingga airnya agak nyusut Nah disini aku gak menggunakan minyak ya teman Nah ini kita aduk sampai benar-benar airnya kering dulu Nah setelah kering seperti ini kalian boleh tambahkan minyak sebanyak 1 sendok makan Lalu ini kita aduk lagi Kemudian disini aku masukkan ebi sebanyak 30 gram Kita tuang ke dalam bumbu Tumisan bumbu ya Lalu ini kita akan ngoseng-ngoseng Sampai ebi-nya ini benar-benar matang Untuk nyala apinya disini aku menggunakan api sedang ya teman Biar nanti gak mudah gosong Setelah bumbunya ini udah benar-benar matang Kemudian kita masukkan terong bulat yang sudah kita potong-potong dan rendam dengan air garam Kemudian ini kita aduk hingga semua bumbu menutupi terongnya Tidak lupa aku tambahkan sedikit air kira-kira 100 ml Kemudian ini kita biarkan sejenak hingga mendidih Nah disini aku mempunyai 2 buah cabai hijau Nah kalau kalian gak punya kalian boleh ganti dengan daun kemangi atau daun bawang enak juga Kemudian ini cabai hijau nya kita turunin ke tumisan terong bulat yang kita buat Oh iya kalau kalian gak mempunyai ebi kalian bisa ganti dengan ikan asin juga enak banget ya teman Kemudian disini kita tambahkan sesening Disini aku kasih setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Kemudian ini kita aduk kalian bisa koreksi rasa Disini aku juga tambahkan setengah sendok teh gula pasir Nah ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata Nah setelah bumbunya ini benar-benar matang dan airnya udah menyusut Ini siap untuk kita angkat Kita akan sajikan di piring saji Nah terong bulat ini atau terong lalat ini kalian bisa sajikan dengan sepiring nasi hangat Pokoknya ini recommended untuk kalian coba Karena rasanya enak banget Nah jika kalian suka dengan resepnya boleh dong di like dan di share yang banyak ke sosial media kalian Dan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe channel ini ya Bunyi ke loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.